Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys apa kabar hari ini saya mau membacakan ini tabloid tabloid rock yang covernya dewa judulnya dewa tolak penghargaan sebelum dimulai mau menginfokan tapi beberapa orang sudah ada yang tahu kemarin saya lihat di komen-komen pemimpin umum pemimpin redaksi logzelebur gitu ini terbitan tahun 2002 tahun September 2002 guys kita mulai ya membacakan apa namanya artikel Dewa nanti ini ada disini ada juga Peter Pan saya akan bacakan juga di video selanjutnya kali ini saya membacakan yang tentang Dewa tolak penghargaan Hai Dewa tolak penghargaan Dewa nggak bisa jauh-jauh dari nama Ahmad Dhani pendiri dan sekaligus pentolan grup tersebut tuh berarti tahun 2002 udah Ahmad Dhani kan tanya Dhani Manaf Dhani Ahmad terus karena Ahmad itu dari Muhammad Jepang tersebut paling depan gitu kalau kata Ahmad Dhani saya jadi Ahmad Dhani itu baca Raffi Ahmad Ahmad Raffi lanjut eh Dewa nggak bisa jauh-jauh dari nama Ahmad Dhani pendiri dan sekaligus pentolan grup tersebut sepak kerjanya bersama Dewa atau lebih tepatnya menjadikan Dewa baju kebesarannya ini tidak pernah lepas dari perhatian publik belum tuntas kasus tuduhan penjiplakan judul lagu yang dialamatin padanya yaitu Arjuna mencerita cinta kalau masa Dhani sudah pasang ancang-ancang membuat sebuah kontroversi baru dia mengusulkan kepada rekan-rekan di Dewa untuk menarik diri dari semua penghargaan musik yang ada di Indonesia termasuk menarik diri Amy Sharp Award ajang yang notabene telah beberapa kali memberi hadiah Dewa dan dirinya gue ingin semua orang nggak usah lagi mendaftarkan Dewa untuk segala macam penghargaan tegasnya kepada Erika Dudi dan fotografernya dari rock dan mengungkapkan banyak pikirannya seringkali dinilai kontroversial mulai penjurian award musik dari pembajakan album Dewa sampai dengan kasusnya yang sedang hangat diberitakan di ledakan tuntas kamis sore itu 12 September dia juga nggak mau peduli kalau kaedah-kaedah musik versinya akan memancing kontroversi baru gue bosen dibilang meniru ini itu dimaki-maki orang juga gue nggak peduli gue udah biasa begitu kok ngkapnya enteng dihadapan penonton di ballroom Hotel Mulia dan jutaan pemirsa televisi di seluruh Indonesia saat menerima penghargaan Amy Sharp Jumat pekan sebelumnya tanggal 6 September dan dia mengajak semua musisi untuk tidak membayar pajak kalau pemerintah tidak mengambil tindakan tegas buat para pembajak pembajak dianggapnya sudah terlalu jauh mengganggu sistem peredaran kaset di Indonesia ini tidak cuma berarti mengurangi pendapatan pencipta lagu seperti dia tapi juga negara waktu dia amik gue sampai nyebutin angka otentik bukan itu gaya-gayaan tapi orang harus tahu datanya memang sebesar itu katanya diungkapkan bapak tiga anak ini lebih lanjut distribusi kaset dan CD dibajakan saat ini nggak hanya dilakukan di emperan jalan alias kaki lima tapi sudah masuk rak-rak toko kaset resmi anehnya kondisi seperti ini nggak menggerakkan pemerintah untuk bertindak mengatasi pembajakan kegerahan Dani melihat kondisi seperti ini membuatnya terlibat dalam aksi demonstrasi sejumlah pencipta lagu termasuk Romairam dan Ikang Fauji ke Mabes Polri belum lama berselang pengalaman pribadi saya sekitar tahun berapa ya 2005 ke atas lah itu tuh kalau di Jogja masih banyak tuh toko-toko yang apa niat gitu nyewa ruko di pinggir jalan dan sebuah jalan yang cukup ramai gitu itu dia jual bajakan CD isinya bajakan semua gitu gila itu itu berarti kan uangnya kuat ya maksudnya uangnya kuat berarti dia ada backingan gitu kalau enggak ya pasti udah ditutup lah jaman dulu tuh bajakan-bajakan lagu-lagu film-film banyak banget yang juga dan penggemarnya juga banyak gitu yang beli gua heran yang ikut demo kemarin kok para pencipta lagu yang enggak terkenal padahal yang terkenal dampaknya langsung kan pencipta yang lagu-lagu populer itulah yang dibacak mereka kok seperti enggak peduli paparnya dalam album terbarunya cintailah cinta Alex Roboyo ini merasakan betul kalau pembajakan telah menghambat laju penjualan album tersebut dan membandingkan album terbarunya dengan bintang 5 berhasil terjual satu juta kopi hanya dalam waktu suatu bulan setelah rilis berbeda dengan album cintailah cinta setelah enam bulan menghuni toko kaset angka penjualnya justru mandak di angka 600.000 padahal kalau mau ditilik menurutnya apa yang disajikan di album cintailah cinta baik secara kualitas maupun komersial berada di atas album bintang 5 untuk urusan popularitas lagu-lagu yang termuat di album terakhir ini pun dirasakannya jauh mengungguli lagu yang ada di dalam di album sebelumnya kalau tidak ada pembajak hal yang seperti ini tidak mungkin terjadi secara kualitas cintailah cinta lebih bagus dari bintang 5 ungkap pencipta lagu terbaik versi AMI shop 2002 ini lantang dan tidak sedang berkelit dari kegagalan albumnya melaju sampai 2 juta kopi seperti yang sering digembar-geborokannya menurutnya yang menimpa dewa juga dialami oleh grup-grup besar lainnya penjualan album dua band sukses silam seven jamrut yang sebelumnya gilang-gilang sampai jutaan kopi juga mengalami nasib yang sama malah secara terang-terangan dan menyebut silam seven yang kabar sudah lebih dulu mengantongi angka sejuta kopi pada kenyataannya kasetnya dikembalikan oleh tokoh-tokoh kaset ke Sony musik sampai angka 300.000 bagaimana bisa sampai sejuta kopi kalau retura sampai segitu sindirnya sayangnya danis sedikit pesimis apa yang dilakuinya tidak banyak merubah keadaan pasalnya menurut gosip yang diterima hampir 90 persen pelaku pembajakan adalah produsernya sendiri produser yang seharusnya bisa melindungi hak-hak dari pencipta lagu malah menjadi penjarah karya dari semua produsenya sendiri maka dari itu sebagai bentuk konsistensinya menghapuskan pembajakan bersama dewa dan ini berencana untuk tidak mengeluarkan lagu-lagu baru selama pembajakan masih terus menyelinap dalam industri musik dewa nggak akan bikin album dulu dengan material baru terikanya mungkin maksudnya teriak teriaknya ngomong-ngomong tentang pembajakan tuduhan pembajakan judul lagu Arjuna Mencari Cinta lagunya kemudian diganti menjadi Arjuna tentu tidak bisa begitu saja dilupakan apalagi kasus yang lumayan mencari namanya ini mencemari namanya ini sudah menetapkan dirinya sebagai tersangka dan untuk tuntut-menuntut yang memakai undang-undang hak cipta ini sudah menunggu babak-babak persidangan persidangan yang bukan nggak mungkin mampu membuat reputasinya hancur jika dirinya ditetapkan sebagai terpidana misalnya atau justru malah sebaliknya namanya makin semakin terang karena mampu membuka wacana tentang hak cipta di negeri ini gue yakin menang karena gue punya saksi ahli dan kartu trof kartu trof gue pikir kasus ini akan menampar muka Yudhis sendiri dan gue rasa dia sudah tahu kalau dirinya bakal kalah belum lama ini pengacaranya mencoba menghubungi gue untuk meminta damai jelas suami Maya Estyanti kala itu kartu trof yang dimaksud Danita adalah buku Arjuna Wiwaha terbitan tahun 1938 dalam buku tersebut menurut Danita terdapat satu chapter yang berjudul Arjuna Mencari Cinta ini membuktikan kalau judul tersebut bukan karya khas Yudhis Tirao gitu artinya Yudhis pun mencontek dari sana dalam kasus yang agak berbeda Yudhis pun menggunakan judul-judul Oblada Obladi yang matabene salah satu judul lagunya The Beatles sebagai judul salah satu novel ya bener sih kabar yang beredar belakangan menyebutkan kasus ini bakal dipetisikan pihak pengacara Yudhis Tira menurut sebuah sumber sudah mulai melakukan upaya damai yang kedua buat Dani dan Aquarius Musik di Kindle perusahaan rekaman yang menawingi Dewa setelah upaya damai yang pertama ditolak oleh Dani lantaran Dewa harus membayar royalty yang dianggap tidak masuk akal dipetiskannya kasus tersebut masih menurut sumber tersebut enggak lain karena kedua belah pihak menggunakan aksesnya kedua orang paling berpengaruh di negeri ini Megawati RI1 dan Hamzahas RI2 Yudhis lebih dulu menggunakan aksesnya ke Hamzahas yang dibalas Dani ke RI1 sejak awal dari sudah menganggap tuduhan kebarannya salah alamat sebab dalam undang-undang hal cipta tidak ada satu pasal pun yang mengatakan melindungi sebuah judul-judul kata-kata pendek dan nama tidak termasuk dilindungi oleh undang-undang hak cipta kasus gue bisa dijadikan presiden baik untuk masalah hak cipta selanjutnya jelasnya adik pemusik dadang es manaf ini mengandalkan 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 seandainya dirinya dianggap bersalah mungkin tidak bakal ada lagi lagu atau sebuah karya yang memiliki judul sama kalau gue nanti bikin film dengan judul ayah mungkin gue akan digugat oleh semua peseniman yang pernah memakai judul ayah dalam karyanya kata-kata produser yang belakang mengaku berhasrat membesut film dengan judul ayah meski terlihat geram dengan perlakuan Yudhis Tira kepadanya secara pribadi dia tidak akan mengugat Yudhis Tira balik kalau sampai persidangan mengatakan dirinya tidak bersalah semuanya akan diserahkan kepada dewa yang ikut dirugikan akibat dari kasus ini tanpa bermaksud melecehkan Dani malah ingin membuat lagu berjudul Yudhis Tira ANM Masardi kalau naif saja bisa buat lagu dengan judul Elton John masa dewa nggak bisa bikin lagu dengan judul Yudhis Tira ANM Masardi itu kasnya nama dewa dipentas musik lokal memang masih merupakan jaminan sebuah kualitas dan komersialitas buktinya grup asal Surabaya ini masih bisa merebut tiga penghargaan dalam Amisharp Award 2002 yang baru saja usai gelar grup terbaik dan lagu terbaik buat Arjuna berhasil mereka bawa pulang untuk kategori penunjang produksi namanya juga ikut terangkat karena tepan Cobain yang menjadi tokoh dibalik desain sampul album Cinta Elah Cinta juga ke bagian Jata Award sebagai cover album terbaik tapi anugerah dari Yayasan Musik Indonesia tersebut penyelenggara Amisharp Award tidak dianggapnya istimewa lantaran dan menyaksikan proses penjuriannya dimata Dani dengan model penjurian seperti yang dilakukan oleh Amisharp Award yaitu dengan melibatkan polling dari viewer dan musik listener sama sekali enggak kualitatif dan mengambil contoh model penjurian yang kerap dilakukan di Amerika Negeri Paman Sam tersebut terangnya penjurian untuk awarding biasanya dilakukan oleh kritikus musik sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan nah ini bener sih sampai saat ini menurut Kacamata Dani belum ada acara awarding di musik yang telah memenuhi kualitas baik seharusnya mungkin model penjurian Amisharp Award di tahun mendatang lebih baik dilakukan oleh musisi-musisi yang sedang tidak mengeluarkan album sehingga hasil lebih objektif dan kualitatif sistem seperti itu tampaknya mendekati garis ideal kata Dani sedangkan keterlibatan Indra Semana dan Adrian Club Project tambahnya dalam Amisharp Award 2022 ini bukan dalam kapasitas sebagai juri tapi tim kategorisasi untuk itu ia sudah tidak ada perlunya lagi Dewa ikut-ikutan untuk acara seperti itu pentolan Dewa ini mengharapkan agar teman-temannya bisa memahami usulnya tersebut tapi paling enggak once fokalis Dewa bisa memahami pemikiran Dani gue setuju aja karena gue sudah terbiasa menghargai diri gue melebihi penghargaan orang lain katanya Jumawa hanya Andra Gitar berada dengan usul-usul tersebut tanpa berusaha melakukan perdebatan sementara Tionogros drum enggak kuncuk suara dengan tidak ikutnya Dewa dalam acara penghargaan seperti itu enggak ada ruginya buat Dewa sendiri Dewa kan sudah sering menang dalam acara-acara seperti itu sebelumnya mungkin buat grup pemula hal seperti itu dibutuhkan dibutuhkannya untuk menambah spirit kalau karya mereka ternyata yang menghargainya tegas Dani ya gitulah Ahmad Dhani dengan segala pemikiran-pemikirannya yang beyond Oke guys segitu dulu ya artikel tentang Dewa tona penghargaan sebelumnya mohon maaf kalau mungkin bacanya agak kecepatan atau gimana makanya saya suka saya deketan gini biar dengan tujuan penonton atau pembacanya bisa men-stop terus bisa baca sendiri itu mungkin kalau saya ada yang salah bisa baca karena kecepatan itu bisa kalian bisa baca sendiri gitu nanti saya akan lanjut artikel tentang fitur pen di video selanjutnya insyaallah ini sebelum menjadi Noah nih sebelum dua orang keluar guys Oke jangan lupa subscribe like and share terima kasih sudah menonton mohon maaf kalau saya berlibat karena saya ngomongnya suka berlibat mungkin kalau diartis tuh kayak siapa ya kayak Isyana secara sepatnya juga ya kalau ngobrol kecepat gitu ya suka berlibat sendiri Oke guys gitu dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh